Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Destinasi wisata Sungai Mudal menjadi salah satu wisata Kulon Progo yang selalu menjadi tujuan utama saat liburan tiba Salah satu alasan utamanya dikarenakan wisata Sungai Mudal Banyunganti mampu menjadi destinasi wisata keluarga yang menyenangkan Lalu apa saja sebetulnya yang menjadi daya tarik dari ekowisata Sungai Mudal Banyunganti ini? Yuk kita simak reviewnya Sejarah Sungai Mudal Banyunganti Awalnya dimulai sekitar tahun 2011 Melalui program bersih-bersih saluran air yang dilakukan oleh masyarakat setempat Niat awalnya upaya pembersihan saluran mata air yang bersumber dari sebuah goa Karena airnya yang jernih selalu dipakai untuk kebutuhan masyarakat setempat Menyadari betapa besarnya potensi dan pesona alam yang ada di Banyunganti Maka dimulailah penataan kawasan tersebut menjadi sebuah obyek wisata Termasuk membuat kolam yang bersumber dari mata air tersebut Ditambah dengan penataan fasilitas pendukung lainnya Pada akhirnya, view yang mewujud menjadi sebuah taman yang sangat indah Dengan kolam yang eksotis Ada pun istilah mudal Salah satunya merujuk kepada kondisi air yang keluar dari goa selalu melimpah Tidak pernah surut, jernih, sehingga mampu bermanfaat untuk kehidupan masyarakat Jalan menuju ekowisata Taman Mudal Atau disebut juga Taman Sungai Mudal dari Jogja hanya berjarak 32 km Dengan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan Akses jalannya sudah baik Serta bisa dilalui oleh kendaraan jenis motor maupun mobil Hingga area parkir Taman Sungai Mudal Secara umum Daya tarik ekowisata Taman Sungai Mudal yang disajikan untuk para pengunjung Yang diklasifikasikan menjadi tiga hal Yaitu 1. Kolam Renang atau Kopam Pemandian Daya tarik yang pertama dari Taman Sungai Mudal Kulon Progo adalah kolam renang Atau kolam pemandian yang bersumber dari mata air yang ada di sebuah goa Airnya jernih Dan didominasi oleh warna hijau toska Sehingga sulit menahan hasrat untuk berenang di kolam tersebut Apalagi saat cuaca sedang terik Kolamnya sudah ditata secara baik Serta terdapat dua kolam yang diperuntukkan bagi orang dewasa dan anak-anak Fasilitas penunjang seperti ban pelampung juga tersedia 2. Taman Yang Indah Jika menggunakan gaya bahasa hiperbola Maka tidak ada salahnya jika taman yang ada di Taman Sungai Mudal Layaknya secuil taman surga yang diturunkan di tanah Kulon Progo Taman tersebut mengitari area kolam Bunga-bunga yang indah Jalur trekking yang tertata Serta beberapa gazebu untuk melepas lelah 3. Ragam Wahana Wisata Keseruan Wisata di Taman Sungai Mudal semakin lengkap Dengan adanya fasilitas penunjang lainnya Atau ragam wahana yang bisa dinikmati oleh semua kalangan Seperti Flying Fox, Camping Area, Hunting Photo Dekat dengan lokasi air terjun Kembang Soka Dekat dengan lokasi air terjun Kedung Pedut Jam operasional Taman Sungai Mudal buka dari pukul 8 pagi sampai pukul 16 sore Taman Sungai Mudal buka setiap hari selama seminggu Ada pun tiket masuk di Taman Sungai Mudal sebesar Rp. 10.000 per orang Mengunjung akan dikenakan biaya tambahan Apabila ingin menikmati wahana seperti Flying Fox Demikian informasi ekowisata Sungai Mudal Atau Taman Sungai Mudal Yang berlokasi di Dusun Banyunganti Desa Jati Mulio Kecamatan Giri Mulio Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Biasakan tekan tombol subrek Like, Comment, dan Share Bagikan ke Medsos Anda dan teman-teman Anda Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu Wassalam Terima kasih atas dukungan Anda